Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Di Indonesia kita sering mencumpai banyak mobil-mobil murah Terlebih pasca pemerintah menawarkan program LCGC atau Low Cost Green Car Yang ini program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia Supaya masyarakat bisa memiliki mobil berharga murah dan ramah lingkungan Selain LCGC, tidak sedikit pula loh jenis mobil lain yang harganya sekitar 150 jutaan Belum lagi, fitur yang disematkan semakin canggih dengan dukungan kualitas yang lebih baik Lo benarkah ada mobil yang harganya di bawah 50 jutaan Magenters, bahkan hanya 33 juta saja? Kalian juga penasaran? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah dia ngabisin stok Mobil baru termurah mulai 33 juta rupiah per unit versi dari Magenta Automotive Datsun Ready Go Sekarang mobil Citicar makin merajalela dengan harga yang sangat kompetitif Salah satunya adalah mobil pabrikan asal Jepang yaitu Datsun Yang mengeluarkan mobil baru murah di bawah 50 jutaan Datsun ini adalah salah satu merk yang sudah lama eksis tapi tenggelam dalam beberapa dekade terakhir Sekarang Datsun seperti terlahir kembali dengan gebrakan mobil murahnya Ya, inilah mobil ketiga Datsun di India, Ready Go yang resmi diperkenalkan di New Delhi Tanggapan umum terhadap mobil-mobil murah di bawah 50 jutaan ini sangatlah positif Hanya dalam 4 hari saja, Datsun Ready Go yang diminta sudah mencapai 150 unit Para pemesan hanya perlu menyetarkan uang atau DP sebagai pembayaran awal sekitar 900 ribu rupiah Mobil ini pun dibuat dengan pelengkap 2 produksi Datsun lainnya Yaitu Datsun Go Panca dan Datsun Go Plus Panca Datsun Ready Go dilengkapi dengan mesin 3 silinder yang dikombinasikan dengan transmisi 5 percepatan Pihak Datsun mengatakan bahwa mobil terbarunya adalah mobil paling irit bahan bakar di kelasnya dengan mesin 800 cc Sebagai mobil baru murah di bawah 50 juta, maka yang terus mobil keluaran Jepang ini Diluncurkan 5 jenis tipe untuk konsumen di India dengan harga yang sangat murah Ternyata benar lho, 33 hingga 60 jutaan sesuai tipe Kapan ya kira-kira masuk ke Indonesia? Nah sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Daihatsu Aila Apakah kamu sedang mencari harga mobil baru termurah yang harganya kurang dari 150 jutaan? Jika ia magenters, maka pilihan paling ideal ialah Daihatsu Aila Mobil ini bahkan telah dipasarkan dengan harga mulai dari 95 jutaan Daihatsu Aila sudah mengusung mesin berkapasitas 1,0 liter 3 silinder yang bertenaga 65 PS Dengan torsi 86 Nm Selain itu ada pula varian 1,2 liter 4 silinder yang disematkan teknologi dual VVTi Sehingga lebih bertenaga dengan harga jual yang tentu saja sedikit lebih mahal Namun kamu tak perlu khawatir, mahalnya mobil Aila sendiri tentu tidak melebihi 150 juta rupiah Toyota Agia Sebagai pesaing tentu saja Toyota tak ingin kalah dengan menghadirkan mobil sekelas Aila dengan harga yang terjangkau Toyota menawarkan kenyamanan lewat Agia untuk para pengendaranya Mobil yang diproduksi dari tahun 2012 ini juga telah sukses menarik pembeli, terutama kaum milenial Sebab tak hanya menyuguhkan keunggulan fiturnya saja tetapi juga dari segi mesinnya Bahkan mobil ini juga termasuk salah satu mobil yang ramah lingkungan loh Sebab konsumsi bahan bakarnya lebih irit Untuk harganya sendiri tidak kalah saing, Toyota Agia dibanderol dengan harga 100 jutaan Namun di tahun baru ini harga Toyota Agia telah dibanderol mulai dari 140 juta sampai 165 juta Daihatsu Sigra Daihatsu memang selalu menyuguhkan mobil-mobil murah yang tak kalah berkualitas dari pabrikan otomotif lainnya Selain Aila, Daihatsu juga telah menghadirkan Daihatsu Sigra yang cocok sekali dijadikan sebagai mobil keluarga Sebab mobil ini adalah mobil MPV dengan daya tampung sekitar 7-8 penumpang Memiliki kabin yang sangat luas, didukung dengan fitur kenyamanan yang cukup handal Yang bisa membuat para penumpangnya lebih betah dan nyaman berlama-lama di dalam mobil Soal harganya sendiri, mobil murah terbaru ini sangat terjangkau, sekitar 111 jutaan saja Tertarik membelinya Magenters? Daihatsu Sirion Di posisi selanjutnya ada Daihatsu Sirion yang juga dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau Keunggulan mobil ini adalah fitur keselamatannya yang sangat lengkap Adapun harga mobil murah baru, Daihatsu Sirion ini hanya sekitar 184 jutaan saja Sebagai salah satu hatchback modern, tentu saja Daihatsu Sirion akan hadir dengan konsep yang unik Dimana kali ini akan menampilkan konsep yang lebih mengedepankan mobil perkotaan modern yang khas Dan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan konsumen di kawasan Asia Tenggara Disamping itu, dari sisi eksteriornya sendiri, Daihatsu Sirion memiliki desain Dengan mengedepankan aura sporty yang lebih tegas, sehingga kesan gagahnya pun jauh semakin tampak jelas Tak hanya itu saja, mobil kembaran dari Poro 2 MBFI buatan Malaysia ini pun juga akan dibekali mesin terbaru 1NR-VA Dual VVTi berkapasitas 1,3 liter yang dipastikan bakal memberikan performa cukup handal dan mumpuni di kelasnya Selain itu, ada pula varian mobil Matic dengan harga kisaran 195 jutaan Walaupun Daihatsu Sirion cukup terjangkau Ada banyak fitur yang disematkan pada mobil ini Sehingga membuatnya layak dijadikan sebagai mobil murah terbaik di Indonesia Bagaimana? Tertarik Magenters? Wuling Convero S Mobil Wuling kini tengah menjadi incaran masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial Hal tersebut dikarenakan mobil ini termasuk mobil murah di tahun 2020 Walaupun dibanderol dengan harga yang terjangkau Tapi fitur yang disematkannya lebih lengkap daripada mobil sekelasnya yang harganya setara Ada pun salah satu produk mobil yang bisa dijadikan pilihan ialah Wuling Convero S Convero S pasalnya dibanderol dengan harga kisaran 130 juta untuk tipe terendahnya Sementara tipe tertinggi pada mobil ini dibanderol dengan harga 175 jutaan Mobil Wuling juga telah disematkan kabin luas dan daya tampung untuk penumpangnya bisa mencapai 8 orang Mobil ini pun juga telah dibekali oleh mesin dengan berkapasitas 1.485 cc dengan tenaga 107 HP Suzuki Karimun Wagon Salah satu daftar harga mobil murah ialah datang dari pabrikan Suzuki Suzuki Karimun Wagon juga cukup familiar bagi masyarakat di Indonesia Bahkan bisa dibilang Suzuki Karimun Wagon termasuk mobil LCGC murah dan terbaik Walaupun desainnya simple tapi cukup unik Desain Karimun Wagon berbentuk sedikit kotak tapi kokoh Namun soal mesinnya sendiri sebenarnya masih dibawah mobil mungil lainnya Kapasitas mesin mobil ini hanya 998 cc dengan tenaga 68 PS untuk putaran 6.200 RPM Untuk harganya sendiri dibanderol di kisaran 100 jutaan Dan untuk keluaran tahun 2015 dibanderol dengan harga 89 juta Daihatsu Terios Daihatsu Terios juga termasuk ke dalam salah satu daftar mobil murah Mobil murah SUV yang satu ini dapat kamu miliki dengan harga kisaran 197 juta Tentu saja harga jual tersebut tergolong murah mengingat mobil SUV ini adalah mobil dengan eksterior desain Yang terlihat modern dan juga gagah Selain itu ada beberapa pilihan varian berbeda dari Daihatsu Terios Dimana untuk varian tertingginya sendiri bisa mencapai 250 juta Setiap varian Terios pun ditawarkan dengan fitur yang berbeda Tapi sama-sama memanfaatkan mesin bertenaga 2NR FE DUHC Dual VVTi Yang berkapasitas 1496 cc Sehingga mampu menghasilkan tenaga sebesar 104 PS dengan torsi 13,8 KGM Honda Mobil Lio Mobil termurah kali ini datang dari pabrikan Honda Honda Mobil Lio adalah mobil MPV Honda yang tergolong ke dalam mobil murah MPV Dan harganya mulai dari kisaran 194 juta Honda Mobil Lio magenta setelah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS Atau Anti-Lock Braking System Serta Electronic Brake Force Distribution Yang disingkat sebagai EBD Selain itu ada pula fitur airbag loh Sebagai pelengkap kenyamanan dan keselamatan saat berkendara Berkaitan dengan pembaruan yang telah diterapkan Memang kali ini PT HPM memberikan sentuhan pada Honda Mobil Lio Dengan mendepankan konsep yang lebih stylish Dan tentunya dibekali dengan fitur terbaru Dari segi desain model MPV yang satu ini Hadir dengan tampilan yang lebih atraktif dan modern dari setiap sisi eksteriornya Selain itu mobil Honda Mobil Lio model 2019 pun juga telah mendapatkan pembaruan pada bagian interior Salah satunya yaitu head unit Dengan layar sentuh resitif 6,2 inci Yang dapat menunjang kenyamanan saat berkendara Seperti hands-free telepon, bluetooth connection, rear camera, serta pemutar CD dan DVD Keren juga bukan? Siapa bilang mobil baru pasti mahal Buktinya ada yang dimulai dari 33 jutaan loh magenters Kalian tertarik membelinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya